Menghadapi kualifikasi piala AFC, Timnas U22 terus melakukan pematangan strategi dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. Tiga pemain baru seperti Egy Mongone Fikri, Sadil Ramdhani, Esra Walian tampak ikut dalam latihan tersebut. Dalam kualifikasi piala AFC di Vietnam, Timnas U22 lakukan pemusatan latihan selama empat hari di Bali. Dalam pemusatan latihan tersebut, pelatih Indra Jafri memboyong 30 pemain yang akan diseleksi untuk memperkuat tim Garuda Muda. Tiga nama pemain yang sebelumnya belum bergabung seperti Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Esra Walian nampak ikut dalam latihan ringan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu sore. Dengan masuknya ketiga pemain tersebut, pelatih Indra Jafri kini hanya fokus dalam hal pematangan strategi terutama mencari formasi alternatif. Selain formasi yang digunakan pada piala AFF, beberapa waktu lalu. Siarapan ketiga pemain tersebut cepat beradaptasi, sehingga kerjasama tim semakin solid. 90 persen kesiapan untuk mengandapi piala AFC sudah kami lakukan. Kita akan coba beberapa formasi alternatif lain yang sebelumnya juga kita sudah tahu di pertandingan AFF. Ada lima kali pertandingan, kita akan cari dengan maksudnya tiga pemain baru, kira-kira kita mau ganti siapa, kalau Cidra ini siapa ganti, dan mencari formulasi tanpa halal. 30 pemain yang ikut dalam pemusatan latihan di Bali ini akan diseleksi dan dikerucutkan menjadi 23 pemain. Berbekal pengalaman di piala AFF lalu, tim Nasgaruda Muda pun diharapkan dapat lolos dalam kualifikasi piala AFC di Vietnam mendatang. KD Martana melaporkan untuk NET.